Kembali lagi sama yang ijo-ijo Lontong? Bukan lontong, tapi si helm ijo Berkali-kali jahilin setan nyatanya tidak membuatnya puas Petualangannya masih terus berlanjut Kok mirip kan ojek ya? Helmnya doang pak deh yang mirip Iya kali ya Berbekal gayanya yang berbar serta kocak Helm ijo terus menerus menyiksa setan yang ia jumpai Ngomong-ngomong seberbar apa sih? Kira-kira lebih berbar dari cewek ini gak ya? Di video kali ini Mas Ndeso telah merangkum 10 kelakuan kampret si helm ijo Langsung simak aja deh videonya 1. Nyomblangin pocong sama kuntilanak Melakukan eksplorasi di sebuah kebun karet Sepertinya si helm ijo lagi beruntung Karena muncul dua korban sekaligus Si kuntilanak dan si pocong malang ini Dikroyok pocong sama kuntilanak tidak membuat helm ijo ragu untuk melakukan aksinya Si pocong sama kuntilanak ini malah dicomblangin Dengan cara didekatkan dan diplaster kayak gini Jadi kelihatan lebih romantis kan? Kalian udah ada izin belum disini Dua kalian disini gak ada surah izinnya Tampar kalian bawa tau kalian Tampar kalian Kisah 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 hasil, padahal ia juga sudah pasang lilin, ya biar dikira ada yang ulang tahun gitu, tapi setannya tetap gak mau muncul barulah setelah ia bakar kemenyan muncullah sesosok makhluk berwarna putih si helm ijo pun tidak menyanyiakan kesempatan ini, ia langsung memandikan makhluk tersebut dengan menggunakan air seninya greget bukan? tuh, dimatikan lalu ada kesalahan mohon dimatikan aku baru kuncingi dia teman 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 sampai itu ngapain lah dia disana itu kayak gitu aja nengok 3. Cor muka pocong kali ini si helm ijo membawa bekal sekantung semen bukan mau bangun rumah tapi digunakan sebagai senjata dan si pocong inilah yang menjadi korbannya, udah mukanya hitam, eh malah dikasih adonan semen kayak gini, dikira tembok kali ya, dasar manusia tak ada ahlak, begitulah batin si pocong kira-kira sampai selamat menikmati 4. Siksa pocong lagi-lagi spesies pocong yang menjadi korban keganasan dari si helm ijo si pocong malang ini benar-benar disiksa habis-habisan mulai dari dipukul pakai botol direbahin, diseret-seret sampai dipukul pakai kayu untung pocongnya ngeles huh? huh? Terima kasih telah menonton! 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 nyocongnya tidak ada hilang 8. ajak pocong ngudut sepertinya si helm hijau udah capek ngerjain si pocong terus kali ini mereka berdamai mereka berdua ngudut bareng dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing ngomong-ngomong pocong doyan udut juga ya ngomong-ngomong pocong kamera cong 9. Masukin kepala kunti ke karung Nih orang hobi bener nyopotin kepala kuntilanak Tidak hanya dicopot paksa, kepala kuntilanak malang ini juga dimasukin ke dalam karung Kan kasihan kuntilanaknya jadi gak bisa nafas Mau dikiloin kayaknya 9. Masukin lah . . . . siap siap mantap sedikit teman-teman Masam kau Apa? 10. Gelut ala Separta Bermodalkan helmnya yang sudah diupgrade ke level maksimum, si helm ijo sedang melakukan pencarian sesosok makhluk yang beda dari biasanya. Hantu ini berwujud obor yang kerap mengganggu warga sekitar. Karena kecapean main kejar-kejaran terus sama si hantu obor, si helm ijo pun marah hingga ia mengeluarkan kekuatannya dan bergelut ala prajurit Separta. Gila capek aku ngejarnya, dan naik kau pecah-pecah, nah itu teman-teman, aku capek aku ngejar-ngejarnya, dikiternya aku gak ada pelaga teman-teman. Ini adalah Sparta! Sampai jumpa. Sampai jumpa.